Oke sahabat, kita coba mulai hidupkan ya mobilnya ya Ini kira-kira seperti apakah keluhannya Nah seperti ini, oke lanjut Kita perbaiki bagian ini Welcome back to my channel sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sahabat kembar, sahabat papi, sahabat youtube semuanya dalam keadaan sehat Walafiat, amin Serta dimudahkan rezekinya Oke, papi mau cek mobil pajero sport ya Katanya staternya tidak bisa Ini kita coba dulu Ini masih normal ya indikator-indikatornya Oh ternyata seperti ini ya teman-teman ya Ini biasanya keluhannya Akinya drop ya teman-teman ya Oke sekalian nanti kita cek Dan kita ganti dengan aki yang baru Udah 3 tahun ya bung ya Ya bulan 4 2017 lah Udah lama banget lah sih Udah lama banget lah ya Ya iya bulan 4 kan Awet lah ya bung ya Berarti bulan 4 ini 3 tahun dong ya 2017 tahun tangga bulan Udah 4 Udah 4 Udah 9 tahun 3 tahun nih Udah lebih Orang saya kredit mobil cuma 2 tahun ke waktu itu 23 bulan Saya DP 250 Kemarin saya mobil EGIT Ya Saya ngontak menu suisi L300 Saya bilang berapa DP yang paling kecil Katanya 27 Berapa ya Yang tahun sekarang 300 300 ya Biasa ini kalau mobil ini kan dari Bank Dipo ya Ya terlalu juga sih apa Tergantung kita minta ini gimana Hal beda-beda juga sih Untuk paman jual ikan Bang Kenapa gak pake grand mag bang Pasaran jual motif Tentu Gagang Emang ambil juga sih Satu grand mag satu gitu Kalau L300 kan pikir saya kalau kita Pasang penduduk belakang ke Gagang mobilnya Iya Jangan-jangan membawa ini Gagang ratusan Iya Asli akibannya Bisa ini di casara-sari lagi bisa Cuman kalau untuk mobil saya sudah khawatir Mobil-mobil tua bisa Iya Saya khawatirnya bukan apa loh Nanti Diam Mati Di starter maning wah Rake lemaning Nah enak kalau gak ada lemutan Kalau ada lemutan Sebenernya baru sekali ini kejadian itu Cuman biasanya Aki kalau sudah kejadian kayak gitu Merempir nanti Lama-lama Tambah ini dia Tambah ngalem Lama ngalem Yang aktifin injektornya kan Aki Ini mematakan rumah gue Hehehe Oh wadahnya gitu ya Oke lanjut sahabat ya kita bersihkan dulu terminal akinya Kita gunakan air biasa saja Jangan pakai air panas ya Sebenarnya pakai air dingin juga bisa luntur Kerat-kerat atau jamur yang terjadi pada kepala-kepala aki seperti biasanya Oke ini udah papi bersihin ya kita pasang lagi rumahan akinya kemudian kita pasang aki yang baru ya sahabat ya Sini papi gunakan aki GS Dia mintanya pakai aki GS yang basah ya Oke sebelum pemasangan kita cek dulu bagian-bagiannya Kemudian kita pasangkan di bagian yang plus terlebih dahulu ya Jadi pemasangan aki itu dari plus terlebih dahulu Sedangkan kalau buka kita buka dari yang minus dulu Tujuannya supaya nanti kita pemasangannya pada saat pemasangan ground itu nempel ke body tidak apa-apa ya teman-teman ya Jadi kalau terbalik terlebih dahulu minusnya kemudian pasang plusnya Takutnya nanti plusnya nyentuh bagian minus itu berbahaya ya teman-teman ya Oke kita kencangkan dulu bagian baut 10 nya Kemudian kita tutup Setelah itu kita pasang di bagian yang ground atau yang bagian minusnya Oke Coba kencangkan dulu ya teman-teman ya Yang baru gabung jangan lupa di subscribe ya teman-teman Semoga semua apa yang kita bagikan bermanfaat Oke ini sudah selesai tinggal kita cek-cek lagi Nah kita cek lagi bagian-bagian yang udah kita buka Ini sudah mantap kemudian nanti kita hidupkan mobilnya oke lanjut Oke sobat sekarang kita hidupkan ya Dengan menghidupkan ini coba kita rem kemudian coba Ya langsung hidup ya Oke ini sudah selesai Begitulah cara penggantian aki ya sobat ya Semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video papi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa K